Pembalap Indonesia Andrew Haryanto dan Anderson Tanoto turut terjun dalam ajang ke-70 Macau Grand Prix 2023. Keduanya dibalap Greater Bay Area GT Cup GT3. Sebuah film karya Ani Ema Susanti yang bertajuk Glow, Kau Cahaya, akan ditayangkan bulan ini di Hong Kong. Tempat dimana sang sutradara sempat bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Film yang menceritakan kisah seorang atlet renang bernama Gloria yang kehilangan salah satu kakinya tersebut akan ditayangkan di Cinema City, Lengham Place di Mong Kok pada pukul 2 siang tanggal 18 November serta pukul 12 dan 2 siang tanggal 19 November. Kepala Komisi Antikorupsi Macau CCIC Chen Seking baru-baru ini bertemu dengan delegasi Kejaksaan Republik Indonesia Yang dipimpin oleh Konsul Kejaksaan KJRI Hong Kong Raymond Ali di kantor pusat CCIC belum lama ini. Dalam kunjungan tersebut Raymond memperkenalkan kepada Chen kinerja antikorupsi dan penanganan kasus kriminal yang terkait di Indonesia. Menjelang Natal 2023 dan tahun baru 2024, Nataru, Menteri Perhubungan Budikarya Sumadi telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mempersiapkan pelayanan yang tepat, aman dan memadai berdasarkan keterangan tertulis yang dibuat pada Kamis 9 November lalu. Air Macau baru-baru ini membatalkan memulai rute ke Jakarta karena adanya masalah pembatasan kapasitas, kapasiti registration di airport yang dituju Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Berdasarkan surat pernyataan yang dikeluarkan perusahaan penerbangan lokal yang dimaksud Barbaru ini, Air Macau mengatakan pihaknya akan terus menindaklanjuti perihal yang dimaksud dengan bekerjasama dengan pihak airport di Jakarta serta otoritas penerbangan di Indonesia. Terima kasih telah menonton!